Bapak-Bapak Presiden karena kemarin ada Menlu Jepang datang ke sini, beliau menawarkan kepada Jepang untuk bersama-sama melakukan eksploitasi sumber daya alam di zona eksklusif di Natunay. Jadi dalam konteks seperti itu, ya memang selain para nelayan kita, kita harus berdayakan supaya mau hadir di sana, tetapi kalau memang masih ada katakanlah kemampuan yang belum bisa dimaksimalkan di sana, ya kita bukannya tidak mungkin bekerjasama dengan negara lain. Jepang salah satunya karena kita tahu Jepang itu akan mempunyai kapal-kapal besar karena mereka memang sangat suka dengan ikan dan lain sebagainya, itu bisa kita jajaki nih kemungkinan seperti itu. Meskipun nanti akan ada tentangan dari pemerintah Cina, ya kan? Nah disitulah pentingnya kemudian kapal patroli kita hadir, tidak hanya nanti melindungi nelayan kita, tapi nelayan-nelayan Jepang yang sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk mengambil sumber daya alam di sana. Seperti itu. Jadi itu sebuah langkah yang strategis juga ya, mengajak Jepang untuk bisa tidak secara-cara dilibatkan dalam persoalan Indonesia Cina. Kalau menurut saya memang itu langkah strategis ya, seperti ambil contoh, sebenarnya di Natuna Utara itu kan ada landas kontinen, yang di luar dari 12 mil itu ada landas kontinen, ada amigas. Itu sebenarnya diberikan ke perusahaan Exxon. Saya menduga ini diberikan perusahaan Exxon ini kan perusahaan Amerika. Kalau misalnya Cina macam-macam, itu tidak hanya Indonesia yang berhadapan dengan pemerintah Cina, katakanlah, tapi juga pemerintah Amerika Serikat. Nah, jadi langkah seperti ini, langkah-langkah strategis seperti ini, ini juga perlu kita pahami gitu ya, bahwa, oh iya, ini dalam rangka apa sebenarnya begitu? Nah, ini yang apa namanya? Ini menjadi salah satu jawaban untuk kemudian meminimalisir persoalan klaim antara Cina dan Indonesia, itu bisa berakhir begitu ya? Ya, paling tidak berakhir dari versi kita. Nah, tapi kalau dari versi sana justru masih belum berakhir kan? Itu yang saya katakan tadi, kita harus eksis negara hadir. Dan negara hadir itu, kalau misalnya saya bilang nelayan, tidak harus nelayan Indonesia, tapi dari nelayan mana saja. Dugaan saya, kalau misalnya nelayan itu dari Cina, atau misalnya perusahaan yang melakukan, apa namanya, pengeksploitasian continental shelf ya, landas kontinen itu, itu pasti gak mungkin dari Cina. Karena pemerintahnya akan bilang, jangan kamu. Gak pernah akan mau jadinya. Karena akan melemahkan posisi dari pemerintah Cina dalam membuat klaim itu. Dalam unclose itu sendiri sebenarnya, apakah memang ZEE yang diklaim untuk Indonesia ini, membolehkan, atau memang membolehkan bahwa akan terjadi kerjasama antar negara gitu? Oh iya, boleh. Mengapa kemudian pekerjasama, karena ini menyinggung Pak Muldoko juga, yang menyampaikan juga, pernah mengatakan, tidak menutup kemungkinan bahwa, bekerjasama dengan pemerintah Cina, untuk mengeksploitasi di ZEE ini. Iya, kalau itu, kalau menurut saya, pemerintah Cina-nya yang gak mau, karena dengan dia membiarkan para nelayannya untuk, katakanlah mengambil ikan di Indonesia, atau mereka mau berkolaborasi dengan Indonesia, berarti seolah-olah mereka akan mengakui klaim Indonesia, dan kita akan seolah-olah mengakui klaim dari Cina. Itu yang saya merasa kita harus konsisten, jangan kita lakukan itu. Saya sebetulnya menghindari dua poin ini, poin yang sungguh-sungguh saya tadi sudah hampir keceplos, tapi karena Tuan Guru sudah memulai, jadi saya harus ikut Tuan Guru dari belakang. Yang pertama begini Pak, yang namanya jadi presiden itu Pak, otaknya luar biasa Pak, dan sebuah negara dalam membangun kerjasama dengan satu negara yang lain, dalam hubungan bilateral atau hubungan kerjasama antara kedua negara, itu pasti saling menguntungkan dan tidak boleh ada yang dirugikan. Makanya kalau hari ini Exxon, kemudian di landas kontinen kita itu kan, ada perjanjian yang sedang dan akan dilaksanakan. Tentu saya tidak bisa mengelaborasi, meskipun tadi Profesor sudah ngomong, kira-kira begitu pengertiannya. Yang kedua adalah, jangan salah bahwa kalau negara-negara lain kemudian bisa membangun kerjasama dengan Indonesia di wilayah zona ekonomi eksklusif, kemudian dia bisa bebas dan bekerja dan berbuat bersama-sama dengan pemerintah Indonesia dan saling menguntungkan, itu pasti mendapatkan izin dari negara kesatuan Republik Indonesia. Pasti. Kita tunggu negara-negara mana yang angkuh dan sombong dan tidak memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Kalau Jepang datang, kemudian kita bekerjasama, tentu dia mengajukan secara resmi untuk dan atas nama negara mengajukan izin untuk berada di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Dua poin tadi itu. Saya pikir itu saja. Saya tidak boleh lebih lanjut menjelaskan. Kenapa dihindari ini? Kenapa? Kenapa dihindari? Saya menghalang-halang ini presiden aja katanya. Iya. Karena ini kan sudah. Itu artinya apa? Orang Jawa bilang, Lamon Siro Seti Oco Mateni. Itu artinya apa itu? Ya, meskipun kau berkuasa, tapi jangan membunuh, jangan mematikan. Menang. Ini Jokowi ini menggunakan strategi menang tanpa ngasorake. Hati-hati ente. Orang Papua loh yang ngomong ini. Oke. Baik, nah sekarang kita lanjutin dulu kembali ke soal Natuna. Nah, persoalan ini kan tidak hanya dengan Cina. Nah, mungkin memang judul kita kan soal Tiongkok. Tapi ini kita mau bicara dengan perspektif lebih luas sampai pada juga ini untuk kesimpulan. Ketika ada persoalan dengan Malaysia juga, masih ada negosiasi dengan Vietnam. Walaupun jenis persoalannya berbeda antara Indonesia dengan Cina, atau Indonesia dengan Tiongkok, tapi kita dengan Vietnam juga ada tumpang tindi tadi. Mungkin bisa dijelaskan lagi, tumpang tindi yang dimaksud seperti apa, pembahasannya dan akan bagaimana, apakah ini juga menjadi sebuah beban tersendiri bagi Indonesia untuk ZEE ini? Baik, jadi gini, kalau misalnya kita dengan Vietnam memang ada klaim tumpang tindi. Jadi, dari pihak Vietnam menarik garis 200 mil sebenarnya ke laut lepas gitu kan, tapi memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif yang kita klaim. Dan kemudian ada tumpang tindi di situ, dan sampai hari ini kita masih belum menyepakati zona ekonomi eksklusif. Tumpang tindi bagi Vietnam itu masuk wilayah kedaulatannya atau sama-sama ZEE-nya? ZEE-nya, jadi hak berdaulat. Nah, sementara untuk landas kontinen, untuk yang di dasar laut, kita sudah menyepakati dengan Vietnam. Nah, ini banyak juga pejabat yang salah mempersepsikan, karena dia pikir, kalau kita sudah sepakat di landas kontinen, di bawah itu, itu akan naik ke atas ke kolom lautnya. Padahal belum tentu seperti itu. Bisa saja landas kontinen itu, titiknya yang disepakati itu berbeda dengan di kolom laut. Ya, koordinatnya berbeda. Nah, tentu kalau Vietnam, mereka merasa bahwa karena sumber daya alam ikannya itu besar di sana, tentu dia akan menjorok ke wilayah Indonesia, ke zona ekonomi Indonesia. Sementara kalau kita akan menjorok ke Vietnam. Dan sampai hari ini masih belum kita sepakati, kira-kira seperti itu ya. Sehingga kemarin itu terjadilah gesekan antara otoritas kita, KRI, yang melakukan penangkat dengan Vietnam. Yang terus ditabrak-tabrak itu. Tapi kalau misalnya tentang Laut Cina Selatan sendiri, Mas Indra ya, ini ada tiga isu besar sebenarnya yang ada di situ. Pertama adalah isu yang berkaitan dengan kedaulatan. Tadi saya katakan, kita ini bertanda kutip bersengketa dengan pemerintah Cina terkait dengan hak berdaulat yang zona ekonomi eksklusif. Bukan kedaulatan. Bukan kedaulatan. Tapi kalau Vietnam, kalau Filipina, itu sudah kedaulatan. Dengan Cina maksudnya? Dengan Cina. Karena mereka membuat garis putus, sembilan garis putus itu yang kemudian memasuki wilayah kedaulatan dari Vietnam, dari Filipina. Dan di situ sudah ada gesekan. Sudah tanda kutip terjadilah perang gitu ya. Perang kecil lah. Walaupun masih kecil, masih bisa di handle. Dengan Filipina juga gitu. Jadi yang lucu itu adalah setelah ada putusan dari PCA, nelayan-nelayan Filipina menganggap bahwa oke, sekarang kita sudah menang kan gitu ya. Sekarang kita ambil ikan di wilayah Filipina. Tapi ketika mereka datang ke sana, dihalau oleh Coast Guard-Cina dengan kapal-kapal besar itu. Akhirnya dia mundur. Meskipun ada putusan. Saya mau menunjukkan bahwa dalam konteks hukum internasional, putusan hukum itu bukan segalanya. Bisa saja itu diabaikan, terutama oleh negara-negara besar. Sekarang misalnya Trump menembak Sulaymani gitu ya. Kalau misalnya dari sisi hukum internasionalnya, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, itu salah. Kenapa? Ini pejabat dari Iran. Dia punya kegebalan diplomatik, dia dapat undangan dari pemerintah Irak. Kok seolah-olah dilakukan penembakan seperti itu, padahal juga tidak ada track record bahwa dia melakukan teror dan lain sebagainya. Klaim sepihak sih, boleh-boleh aja sih Trump. Tapi kan diabaikan begitu saja, mau kita bawa kemana? Ke Mahkamah Internasional misalnya, atau Mahkamah Kejahat Internasional. Tidak akan dipedulikan, karena kita berhadapan dengan... Tidak akan dipedulikan ya? Kalau misalnya persoalan yang terkait UNCLOS ini tadi, kemudian bersinggungan dan akhirnya ekskalasinya begitu tinggi, maka tidak selesai juga di Mahkamah Internasional? Tidak selesai. Kita tahu ya, mohon maaf ya, pada waktu kasus ini dibawa oleh Filipina, itu masih dibawa ke Presidennya Aquino, Aquino Junior. Nah, pada waktu itu rakyat sama pemerintah sudah satu suara. Tapi ketika menang, itu pada waktu Duterte menjadi Presiden. Itu sudah berubah kebijakannya. Karena waktu itu Duterte dianggap mendekat ke Cina. Jadi mereka akan mengatakan, dia mengatakan bahwa ya kita sudah tahu putusan ini, tapi ayo kita negosiasikan karena kita ini. Dan kekuatan Cina ini dengan uangnya, dia bisa mempengaruhi negara-negara, kalau misalnya dalam kelompok-kelompok tertentu, untuk supaya negara itu memecah belah supaya organisasi ini tidak punya satu suara. Nah ini, kekuatan uang ini, ini juga bahaya, karena bisa masuk ke pemerintahan dari suatu negara. Jadi dipecah belah. Itu maka saya katakan konsistensi dari pemerintah untuk mengatakan ini kita anggap tidak ada, itu harus penting itu. Itu yang utama. Tapi dengan segala konsekuensinya ya, karena hukum internasional tadi juga ternyata tidak terlalu, bukan segalanya. Bukan segalanya, betul. Nah, hal yang berikutnya ingin saya sampaikan isu yang kedua. Itu adalah di Laut Cina Selatan itu terkait dengan kekhawatiran banyak negara-negara besar, Amerika, Jepang, bahkan Australia, gitu ya, Korea, terkait dengan freedom of navigation. Kalau sembilan garis putus itu dianggap sebagai kedaulatan Cina, pertanyaannya adalah kapal-kapal yang melakukan perdagangan antar negara ini jangan-jangan bisa di blok gitu kan. Karena itu dianggap sebagai kedaulatan. Sehingga apa? Iya, kedaulatan Cina. Jadi di sini, pemerintah Amerika Serikat itu sebenarnya akan mendorong negara-negara untuk berhadapan dengan Cina. Jadi kayak misalnya proxy war gitu ya. Karena dia punya kepentingan. Sangat punya kepentingan terkait dengan freedom of navigation ini. Nah, baru isu yang ketiga adalah isu dengan kita. Kita yang seperti, mohon maaf nih, teman-teman wartawan ini tahu lah kalau ada partai politik kan ada dua kepengurusan. Nah, satu pengurusan buat kebijakan. Apakah akan diakui sama pengurus yang bersih? Enggak akan diakui. Iya kan? Sama. Tapi punya mahkamah partai kalau itu. Nah, itu sama partai ya. kalau ini kan antar negara. Antar negara kita tidak saling mengakui klaim yang dibuat oleh masing-masing. Jadi, Anda buat kebijakan apa? Enggak, saya enggak anggap ada kok. Kira-kira seperti itu untuk mudah memahami. Itu isu yang ketiga yang terkait dengan Laut Cina Selatan dan Cina sebenarnya sudah protes ketika kita menamakan namanya Natuna Utara. Karena selama ini kita bilang Laut Cina Selatan seolah-olah meng-cover semuanya. Padahal kita punya masalah tanda kutip ya. Itu di Natuna Utara itu. Nah, kita sudah mendaftarkan ke BBB, Cina protes karena kenapa kita melakukan pendaftaran itu? Karena harusnya tidak dilakukan itu. Tapi bagus juga sekarang ada happening kayak begini selalu masyarakat kita publik kita menyebut Natuna Utara, Natuna Utara. Jadi, ini salah satu sosialisasi juga terhadap penamaan dari apa namanya zona ekonomi eksklusif itu. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.